Halo, ketemu lagi sama aku Tanto Review Mas-mas review yang biasa aja di Joslo Kali ini aku mau nge-review 3 TWS Tapi bukan dari satu produk Melainkan dari beberapa produk Mulai dari yang murah sampai yang mahal Disini yang pertama aku punya TWS yang gak ada mereknya Atau yang paling murah Kayak gini Kayak gini Yang kedua ada TWS dari robot T50 Yang punya desain mirip dengan AirPod Kayak gini Terus ada TWS dari Apple Yaitu AirPod Pro Kayak gini Oke, langsung kita review Ketiga TWS ini Cek it out Buat TWS yang pertama ini Gak ada nama brandnya Tapi ketulis di nama bluetoothnya TWS i7 Untuk desainnya cukup simple Desainnya cukup simple Bahannya terbuat dari plastik Jadi beratnya sangat ringan Seperti ini Jadi bisa dibawa kemana saja Kalau diangkat dari case-nya Bakal ada lampu LED biru dan merah Kayak gini Nah, gini Itu nandain kalau di TWS Belum ke pairing sama smartphone-nya Fitur yang dipunyai dari TWS ini Ada tombol kecil di kedua TWS-nya Kayak gini Kalau didekan satu kali Dia akan play atau pause lagu Tombol yang kanan Kalau didekan tiga detik Ini untuk kiri Kanan kayak gini Untuk yang kanan Kalau didekan tiga detik Dia akan mutar lagu selanjutnya Selama tiga detik saja Tombol yang kiri Kalau didekan dan ditahan tiga detik Akan memutar lagu sebelumnya Untuk kualitas suaranya Termasuk yang biasa Gak bagus banget Dan gak jelek banget Ya, kita lanjut TWS yang kedua Ada dari Robot T50 Desainnya cukup solid Bentuknya ini segilas mirip Kayak AirPod Pro Kayak gini Warnanya putih Ada hitam-hitamnya Di sampingnya Kayak gini Nah ini TWS Robot T50 Juga ada Fitur untuk Tahan terhadap air dan keringat Fitur dari Robot T50 ini Tekan dua kali TWS-nya di bagian kanan Kita coba Nah, bagian sini ya Bagian kanan atau kiri Untuk play atau pause lagu Dan menjawab atau menolak Telepon Tekan Tekan tiga kali Bagian kanan atau kiri Untuk lagu selanjutnya Oh, bagian kanan Bagian kanan sini Untuk lagu selanjutnya Bagian kiri Ini untuk lagu sebelumnya Untuk kualitas suaranya Punya karakter yang kuat Di bagian bassnya Ketahanan baterainya Bisa sampai Tujuh jam Tujuh jam Pemakaian Dua puluh lapan jam Charging dengan Charging case Charging case ini Berarti ya Port chargingnya Di bagian sini TWS Robot ini Juga sudah Dibekali Quick charging USB-C Bisa penuh Dalam waktu Satu setengah jam Kayak gini Harganya kalau dari E-commerce Dipatok Rp135.000 Lanjut Langsung dari AirPod Pro Ini Desainnya jauh lebih Bagus Lebih mewah Kayak gini Charger case-nya juga sama Udah Case Magnetic Charger case-nya juga Sama Udah Case Magnetic Earbuds-nya Akan Nyambung Otomatis Airbud-nya Akan nyambung Otomatis Tapi khusus Untuk produk-produk Dari Apple ya AirPod Pro Ini Udah dilengkapi Dengan fitur Tahan air Dan tahan Keringat Kualitas Suaranya Punya karakter Yang Lebih nyaring Kita coba Biar kita lebih tahu Kualitas Suaranya Punya karakter Yang lebih Nyaring Bassnya Enggak terlalu Keras Suara Vokalnya Terdengar Lebih Jelas Ditambah Dengan Adanya Fitur Noise Cancelling Buat Kamu Yang Dengerin Lagu Dalam Keadaan Rame Untuk Charging Harganya Sendiri Dia Sudah Mendukung MagSafe Jadi Lebih Mudah Buat Pengisian Baterai Nggak Usah Lagi Pakai Kabel Lightning Daya Tahan Baterai bertahan sampai 4-5 jam untuk sekali charger harganya si AirPod Pro ini dipatok sekitar 3 jutaan so itu tadi beberapa TWS yang aku review semoga bisa buat pertimbangan kamu sebelum membeli TWS dari yang paling murah terus ini yang menengah maupun dari yang paling mahal itu oke terima kasih sudah menonton video review kali ini jangan lupa like, share dan subscribe video ini stay safe, keep healthy saya Tanto Review mas-mas review yang biasa aja sampai jumpa di video Jostook selanjutnya ciao Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video